Intro Kali ini saya dan cobi saya akan pergi ke Trier Untuk melihat festival di Trier Festival apa? Yuk kita lihat sama-sama Intro Kita sudah mau nyampe ke Trier I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Oke ini namanya Festival Alstad Festival Alstad ini kalau di bahasa Indonesia itu festival kota tua Jadi karena Trier ini termasuk kota tua Setiap tahun dirayakan Tapi karena Corona ya beberapa tahun Dua tahun ini gak ada festival Dan kali ini adalah festival pertama kota tua Atau Alstad ini diadakan setelah Corona Dan mudah-mudahan Corona ini tidak ada lagi Kita akan tanya bagaimana sih sebenernya Festival Alstad di Trier Hallo, ich bin Tommy, ich arbeite auf einem Altstadtfest Und seit Freitag bis heute Ist hier die ganze Zeit Party in der Stadt Wir feiern den Sommer Und die Trierer, ja, Kultur Und wie man sieht, haben wir dann überall Spende, Konzerte Und ja, das war's eigentlich Ada pun konsep festival ini adalah seperti bazar biasa Dan diselimpin budaya Jerman Nah kalau kita lebih dekat lagi Ada bazar makanan Dan makanan ini tidak hanya dari Jerman aja Tapi dari beberapa negara pun ada Termasuk Asia Namun juga di tahun-tahun berikutnya Ada makanan bisa ya Jadi saya bisa menikmatinya Nah yang paling unik disini adalah Panggungnya Panggungnya itu tidak hanya 1, 2, 3 Tapi lebih dari 3 Bahkan ini panggungnya ada 5 Tapi yang terisi itu 4 panggung Jadi yang 1 kosong Jadi tergantung jendrenya ada Jazz, rock, pop, klasik Ada juga R&B Tergantung Jadi orang bisa memilih gitu Mudah-mudahan Dangdut masuk ke Jerman Jadi ada 1 nanti panggung untuk Dangdut Saya udah nyampe di restoran India Dan suami saya ini sudah lama mengajak ke sini Bulan lalu saya belum tahu Tapi saya belum Sudah sempat Jadi hari ini sekalian Ini roti pemukanya Kalau di Bandung mah itu kecimpring Nah rasanya kayak gitu sih Mirip-mirip kayak gitu Oke saya pesan nasi biryani Dan beef curry saus mangguk Ini mirip dengan nasi kebuli ya Atau nasi goreng kebun siri Jakarta Tapi ini ada bedanya Kalau nasi goreng kebun siri itu Agak kering Kalau ini basah Kayaknya dikasih santan Dan itu di asapin gitu Jadi agak nyemek-nyemek gitu Dan ditaburi kacang walnut Dan ditambah lagi dengan selundeng kelapa Rasanya enak Ada wangi kapulaga dan palak Nah ini pilihan suami saya adalah Beef curry saus mangguk Beef curry saus mangguk ini kayak gulik kering gitu lah Tapi ada seger-segernya Karena ada saus mangguknya gitu kan Jadi ada seling seger gitu Oke teman-teman kita sudah nonton Festival Astratnya Dan kita saatnya pulang Terima kasih telah menonton Nah ini perkebunan anggur Mulai pada hijau ya Di bulan April, Mei, Juni itu udah mulai hijau lagi Nah nanti bulan September akan panen Ini sebelah kiri kanan Sebelah kanan saya ini hutan Sebelah kiri adalah perkebunan anggur Cuma dikelilingi pohon-pohon gitu ya Tapi sebenarnya sih perkebunan anggur Nah bisa kita lihat Sebelah kiri itu perkebunan anggur Oke sepertinya kita sudah mau nyampe Dan saya ucapkan terima kasih Karena sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir Cus Jangan lupa subscribe, like, dan share Komen juga ya Jangan lupa subscribe, like, dan share Jangan lupa subscribe, like, dan share